Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa ribuan buruh dari berbagai aliansi serikat buruh sejauh parat menggelar aksi cukrasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Bandung pada selesai siang. Mereka menuntut PP no. 78 untuk dihapuskan dan meminta kenaikan upah sebesar 15% pada tahun depan. Ribuan buruh dari berbagai aliansi serikat buruh sejauh parat selesai siang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Kota Bandung. Aksi ribuan buruh ini dilandaskan dengan menolak peraturan pemerintah no. 78 yang dirasa merugikan kaum buruh. Selain itu juga para buruh meminta kenaikan upah sebesar 15% di setiap kota kabupaten sejauh barat untuk tahun 2018. Kita membawa isu memperjuangkan upah 2018. Bahwasannya di mana upah 2018 ini pemerintah masih pendekatannya kekuasaan. Padahal Undang-Undang Dasar Parlima sudah jelas. Semua warga negara Indonesia atau seluruh rakyat itu berhak mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak untuk kemanusiaan. Sementara itu di tengah masa aksi sedang beristirahat seorang polisi ikut berjoget ria dengan para buruh. Polisi berpangkat kompol ini tak malu berbaur dengan buruh untuk menikmati alunan musik dangdut. Hal yang dilakukan oleh seorang polisi ini untuk mencairkan suasana demo yang sempat memanas. Selain itu juga untuk mengakrabkan polisi dengan para buruh. Pada masa aksi dari buruh, sampai suasana juga sedikit mencair. Nah, mengingat jumlah masak juga cukup banyak. Alhamdulillah sampai detik ini masih aman dan modusif. Sebelum melakukan aksi, ribuan buruh ini berkonvoy turun ke jalan. Para buruh mengharapkan agar Pemprov Jabar merealisasikan keinginan buruh. Jika tidak, para buruh mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah masa yang lebih besar.